Nah ini, di depan kita ada pertigaan Kalau tadi pas berangkatnya lewat sini Lewat kiri, sekarang Mas Toh mampil yang lurus lor Aduh, kepraya Bu, kalau kepraya lewat mana, Bu? Lurus Oh iya, makasih banyak, Bu Itu lor, ini ada perumpatan Ya itulah Pakai GPS Jalannya seperti ini Kita ikutin aja jalan yang gede Salah, Salah, Salah Salah, Salah, Salah Salah, Salah Oke, sedulur, sekarang Mas Toh berada di jalan menuju ke Tanjungan Dari pantai Pink Beach Cuman Mas Toh mulainya dari pertigaan Kalau tadi pas berangkat ke Pink Beach-nya itu dari arah ke, dari kiri Nah sekarang Mas Toh akan ambil jalan yang arah ke peraya lor Dan nanti akan melewati bil Bil itu Bandara Internasional Lombok Bypass-nya maksudnya Dan ini Mas Nop coba pakai Pakai apa, masker Soalnya banyak debu di sini lor Semoga suaranya tetap jelas Dan kita akan langsung mulai dari sini Perjalanan sekitar 37 atau 35 km Kalau di Google Map Itu sekitar 55 menit atau sejam Oke, kita Langsung lanjut aja Nah kita mulai lor Perjalanan kali ini Nah ini di depan kita ada pertigaan Kalau tadi pas berangkatnya lewat sini Lewat kiri Sekarang Mas Toh mampil yang lurus lor Arah ke peraya Penasaran Semoga jalannya juga cukup bagus Semoga jalannya cukup bagus Ini nggak pakai masker lah Suaranya biar jelas lagi lor Oke dari sini kita lurus terus Ini penampakannya Jalannya asmal bagus Tapi nggak terlalu lebar Dan nggak ada garis markahnya lor Samping kanan kiri banyak pepohonan Ini ada bambu sebelah kanan Sebelah kiri semak-semak Dan ada ladang Oh itu sawah Sebelah kiri Wow Ini jalannya nggak terlalu lebar Jadi kalau ada pepasan mobil Ya mesti hati-hati Kalau pasti ada tikungan Ya kebetulan Mas Nam Nggak pakai Google Map Kasusnya masih sama Kasusnya masih sama Nyirit baterai Jadi sambil lihat Sambil menikmati perjalanan Lombok Kebetulan ini masih siang Jadi masih nyantai Wah ini ada pembangunan masjid Mantap Megah banget Keren Karena Pulau Lombok ini Terkenal dengan Pulau Seribu Masjid Aduh kepraya Bu Kalau kepraya lewat mana Bu Lurus Oh iya Makasih banyak Bu Ini ada perombatan Ya itulah Pakai GPS Meduduk sempat Setempat GPS nya Oke kita lurus terus Jalannya juga Sama Dengan yang Tadi berangkat dari Mandalika Menuju ke pantai Pink Dan ini Agak rame Banyak Pemukiman warga Iya ini kayak Jalan perkampungan Tapi bagus banget Jalannya Dan kalau mau Sini juga Mesti hati-hati Jangan terlalu Ngebut lur Karena Ini Semacam Jalan pemukiman Jadi Mesti Hati-hati Kita ambil sini Feeling aja Feeling Oke Itu banyak Anak-anak Minta sumbangan Apa ya Oh ini Untuk masjid Lur Memang pembangunan Masjid luar biasa Di sini Keren Bukan Kota santri Lagi Tapi pulau Santri Pokoknya Jangan khawatir Buat dulur-dulur Yang beragamu Muslim Main Kelompok Banyak Masjid Untuk Sholat Jadi Di Lompok ini Banyak banget Masjid Pulau Seribu Masjid Ini Jalannya Juga Asik sih Lewat Perkampungan Jalannya Asfal Cukup Bagus Kalau Pas Pekualan Memang Harus Sering-sering Kelaksonan Aja Buat Ngasih Tanda Kalau Pas-Papasan Loh Karena Bisa Jadi Mereka Yang Dari Di depan Kan Saking Enak Jalannya Ngalamun Atau Ngantuk Kalau Kita Kelakson Kan Langsung Cegaki Gitu Cegaki Ini 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 Benar Ini Benar Masjid Gak Lihat Google Map Tapi Yang Udah Udah Gak Pernah Salah Gak Pernah Belum Pernah Kesasar Ya Semoga Gitu Biasanya Kan Gitu Kalau Laki Laki Mau Menggunakan Logika Juga Dan Biasanya Kalau Di Jalan Peta Berjalan Beda Dengan Cewek Pak Boce Itu Dari Dulu Kalau Buka Google Map Rata Rata Si Ibu Atau Cewek Buka Google Map Bingung Bacanya Gimana Ini Kemana Emang Udah Mungkin Udah Kodrat Gitu Makanya Cowok Dan Cewek Itu Saling Melengkapi Yang Joblo Baruntan Oke Kita Lanjut Lagi Masih Di Jalan Yang Asik Ini Wah Ini Apa Ini Ibu Ibu Oh Ini Pas Jam 12 Lur Lagi Istirahat Dari Berkebun Oke Kita Lanjut Lagi Jalannya Arah Kemana Ini Biasanya Mas Patokannya Gunung Rinjane Tapi Gunung Rinjane Nggak Kelihatan Tertutup Awan Harusnya Gunung Rinjane Ada Di Sebelah Kanan Sebelah Depan Kanan Dan Ini Nggak Ada Kita Pokoknya Kita Lurus Saja Terus Gas Gas Pol Ada Ayam Dan Di Depan Ini Ada Perempatan Dan Kali Ini Mas Harus Buka Contekan Lur Di Jalan Muhtar Said Jalan TGH Ini Karena Jalan Raya Feeling Mas Nop Belok Kiri Ya Lebih Baik Kita Contekan Aja Biar Nggak Kesasar Nah Ini Di Perempatan Kita Belok Kiri Ini Udah Jalannya Gede Jalan Rame Jalan TGH Muhtar Dan Bener Jalan Jalannya Agak Lebar Garis Marga Garis Markanya Ada Kanan Kiri Di Tengah Ada Garis Marka Putus Putus Kita Jalan Lurus Terus Dan Ini Jalannya Malah Bergelombang Nggak Mulus Ini Jalan Rayanya Atau Jalan Provinsinya Mungkin Ini Lewat Pesawahan Ini Kalau Kita Lurus Terus Sampai Kematar Cuma Nanti Kita Akan Belok Ke Kiri Ke Jalan Singkol Itu Singkol Apa Itu Tadi Menuju Ke Jalan Bypass Bandara Madalika Terus Kita Sampai Nanti Di Madalika Laki Landmark Welcome To Madalika Dari Situ Kita Ketanjungan Tinggal Laki Laki Oke Kita Gaspol Terus Mengikuti Jalan ini Lur Oke Oke Lur Ini Tempat Mas Nop Ada di Perempatan Posisinya Sedang berhenti Di depan Polsek Praya Timur Ini Polsek Ada Di Sini Terus Di Depan Ada Perempatan Kalau Lurus Terus Itu Ke Arah Praya Kota Belok Kiri Ke Arah Awang Belok Kanan Ke Jana Priyalur Ini Ada Warung Jawa Itu Kalau Buat Lu Mau Istirahat Makan Agak Arah Sedikit Dan Kita Akan Lanjut Lagi Dari Sini Masih Ada Berapa Kilometer Lagi Oke Kita Lanjut Lur Ini Kita Lihat Perempatannya Seperti Ini Dan Kita Belok Kiri Nah Jalannya Masih Seperti Jalan Perkampungan Tapi Agak Lebar Gak Ada Garis Markanya Wah Itu Ada Yang Selepan Itu Kalau Orang Jawa Bilang Disini Ada Puskes Mas Mujur Berarti Ini Kebalikannya Dengan Yang Di Malang Karena Ini Mujur Yang Disana Malang Oke Kita Lanjut Lagi Dengan Kondisi Jalan Seperti Ini Lur Ini Cukup Rame Juga Ada Jual Bensin Ada Sekolahan Ini Cuci Mobil Cuci Motor Dan Ini Kita Masuk Di Area Persawahan Sebelah Kiri Ada Sawah Kanan Juga Sawah Juga Dan Jalannya Oke Mulus Ini Nanti Kalau Sesuai Dengan Google Nanti Akan Tembusnya Ke Jalan Bebas Lur Dan Ini Cuacanya Mantep Suacanya Tidak Hujan Nah Ini Mulai Tidak Terlalu Panas Tidak Terik Jadi Asik Ini Buat Redding Bukannya Bajul Yang Suka Redding Ini Hamparan Sawah Benda Menggoda Bisa Dijadikan Salah Satu Rencana Redding Jalur Redding Nah Itu Di depan Ada Semacam Kayak Gampura Gampura Selamat Datang Ke Desa Marong Ini Dia Desa Marong Selamat Datang Di Desa Marong Marong Ya Buat Dulur Yang Orang Marong Mas Nget Lewat Ya Permisi Buahnya Barat Sawah Sangat Sangat Cakep Sangat Cakep Uuuh Uuuuh 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 bulan ini anginnya gede banget lor selesai gede wisan, ini ada kampura Roteri dan gak terasa memang sekarang bulan Juni dua bulan lagi kita memperingati hari kemerdekaan ulang tahun Republik Indonesia Merdeka dan ini jalannya seperti ini kita ikutin aja jalan yang gede ternyata kesasar ini ada yang bertigaan tadi masok gendering aja lewat ke kiri kalau jalannya lebih bagus belinya ternyata kita belinya yang kesini lor nah ini ya terus ada sungai jembatan ternyata ini nih tadi kebablasen nah depan ada Masjid Atakwa Desa Marong dari sini terus belok ke kiri ini Masjid Atakwa Desa Marong nah ini lor baru bener ini kita lurus lurus terus ini tadi sembrono sih karena memang gak ada pakai Google Map hahaha sasar dong bermain jauh makanya tadi berarti gak gak lewat yang tembakau tembakau ini ada UD Barokah Marong nah ini kita jalannya lurus terus lewat di sini makanya tadi kok banyak belok-belok perasaan tadi lihat jalannya lurus huh is angel oke kita ngikutin jalan ini lagi gak ada yang bangun oke kita maju lagi lur oke kita maju lagi lur kilus oke kita maju lagi dari sini sedikit petunjuk sih yuk kita udah bener kita ngelanjut lagi Sampai kesasar lumayan nih Ya gak terlalu jauh Tapi ya lumayan Paling males tuh Kalau balik lagi tuh Oke Kita sekarang ikutin jalan ini Tapi emang ini di sebelah kiri Juga ada tembakau-tembakau juga Tapi tadi patokannya belak kanan Jembatan sama Masjid At-Aqwa Oke kita lanjut lagi Wah dan ini ada Apa ini acara apa ini Asik Asik Apa itu ya penjaki Tadi yang ada tulisan penjaki Di arah-arah gitu Cewek-cewek kirain sunatan Cewek ma Mana ada sunatan Apa ya Ya nanti coba cari tau Kira-kira tau apa Atau dulur-dulur yang tau Bisa komen Sekitar berbagi dan sharing Asik ya Itu Wah Mas Lep juga mau itu Cuman ya ngangkat mau berapa orang Kalau Mas Lep naik gitu Wah Wah Eh sangel Ayo kita lanjut lagi Ini jalannya Aspal tapi Apa ya Nggak lurus ini Bergelombang Itu ada yang ambles Mungkin ini memang Oh ini daerah persawahan Ini tadinya juga Terus dibikin jalan Jadi nggak stabil Mungkinan tanahnya Nggak keras Dan nggak padat Oke kita lurus lagi Jadi Mas Nau Rencananya Wah ini nyari Jalan Bypass Mendelika Ini SMA Negeri 2 SMA Negeri 27 telur Oh ada yang gue situ Wah asik Panas-panas Wah ini kita udah sampai Dimana Matur Tampi AC Nah ini kita lewat Mana nih Bentar Kita buka lagi Ini barusan Mbak Google Kok Ada suaranya Biasanya Suka Salah Ini Nggak Nggak lihat Tapi Cuman dengerin Oh ternyata Belok Kiri lor Loro sih bisa juga Kita belok Belok kiri Maksudnya Belok kanan Ntar ini Dari Adagapura ini Di labat tengah Kita sekarang Belok kanan Pelan-pelan Ya tikungan Dan kita belok ke kiri Oke apakah betul Kita ikuti ini jalan ini Ini jalannya gimana ya Kesini kita Ke kanan Eh Ya kita ikuti ini Ini terpaksa pakai Google Map Dan ini ada jembatan lagi Nah ini terus agak Nikung ke kiri Benar Kita ikutin jalan ini terus Harusnya Terus Ngikutin ini Nggak ada Perjabungan lagi Sampai ke Bypass Jalan Bypass Seharusnya sih Oke kita lihat Kita coba aja Ini masih berkampungan Dan jalannya Lebih agak mulus Lebih padat kan Oke kita ikutin Ada towernya Asyik Asyik dan ini kita ke kiri lor kalau lihat ini mah belanya ke kiri tapi jalannya kok kayak gini eh bukan kesana dulu ke sini dulu baru ke kiri nah betul ikutin ini aja lor ingat-ingat kita ke arah Tenggara ini katanya bang harusnya kalau touring dengan jalan yang nggak ngerti mama mestinya pakai Google map taruh di depan jalan cuman masalahnya juga ini HP Mas Nob langsung gampang nge drop eh baterainya jadi nggak bisa buat Google map ini jalannya ada tikungan-tikungan kita lurus aja terus ngikutin jalan ini lor sambil apa ya ngeri-ngeri sedap pas-pas kejutan semoga sampai aja ke mana jalan bypass jadi disini Mas Nob aja dulu-dulu bareng touring enggak bukan ngasih tahu jalan ya karena masnya sendiri juga nggak ngerti jalan di sini kalau di Bandung lah oke raya Jawa juga masih ini dan nanti kita akan jalan-jalan juga explore perjalanan di Jawa Oke luar kita masih lurus ini ini persawahan jalannya cukup bagus dan ada masjid keren-keren masjidnya di sini Hai nah ini kita kemana ini kita kemana Hai feeling ke kiri Hai feeling ke kiri Hai dan itu kalau nggak salah jalan bypassnya lur kelihatan dari sini dari sebelah kanan Hai tuh Hai cuma nanti masuknya lewat mana ya yuk kita hajar aja lanjut gaspol Wihs ini jalannya agak berpasir Oh bulan-bulan Kenapa jadi menjauh ya Hai lar lihat dulu Oh ya bener sih ikutin ini Kenapa kok nggak ini agaknya menjauh dari arah itu bypass ada di sebelah kanan udah kelihatan di sini hai 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 Oke kita lanjut lagi hai 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 uh ini kita explore Lombok dan ini ada semacam kayak danau apa ini uh ada yang mancing ada itu hai 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 ini jalannya mulai mulus mau dekat bypass kita nanti jadi satu dengan bypass lepas lepas bandara ke mandalika oh asik deh pokoknya main kelompok jadi tahu keliling-keliling kemana oh 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 ya kita masih di jalan yang tepat hehehehe ngikutin aja ini wah ini keren ntar ini arah utara gitu habis kita coba aja terus oh salah 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 kita muter balik lagi ya ampun ini susah pisang jalannya berarti tadi jalannya beloknya kecil benar-benar luar biasa ini jalannya ini jalannya berarti belokannya kecil loh atau gak kelihatan tadi kita muter balik lagi bentar ini belok kiri kalau di google map tadi artinya belok kanan dan gak tahu ini jalannya seperti apa tadi perasaan gak ada oh ini oh ini gitu oh gak sih maju lagi dikit bukan-bukan maju lagi dikit astaga astaga itu gitu jalannya oh oh itu ini lor jalannya belok kesini nih ini tikungannya tajam makanya tadi makanya tadi masraf kesasar ke bawah belasan sana wah jalannya seperti ini atau apakah bisa gak ya bisa dilalui gak ya pantasan tadi nyasar ke sana soalnya gak kelihatan ini jalannya lor is angel dan ini apakah bisanya bunga ya atau tertutup ya kita coba kalau gak bisa ya hampir repot ini kita nanti lewat mana itu di depan ada jalan bypassnya wuh lantas tadi kelihat dan ini langsung ketemu lorong bypassnya dan harusnya kita belok kiri bisa langsung nyambung harusnya apakah bisa ya kita belok kiri lor itu kalau yang mau ke kanan nyebrang sana lewat lorong dan akhirnya wuh hidun akhirnya ketemu haha ini dia bypassnya kita sampai di bypass akhirnya kita tinggal ikutin jalan ini lurus terus wah hidun makanya jalannya kecil gitu dan ini kita lewat sini coba ini bypass bil itu bandara internasional Lompok dan suasananya seperti ini wow jalannya lanjut lagi akhirnya pokoknya kalau feelingnya udah gak enak pasti kesasar bentar oke lor kita masih di biarlah bebas kita lanjut terus sampai ke bundaran welcome to mandalika dan akhirnya kita sampai lagi di welcome to mandalika hahaha oke lor demikian perjalanan kita kali ini terima kasih udah menonton dan menemani perjalanan seru di Lompok ini dari tangsi dari pink beach tadi sampai ke sini dan terima kasih mohon maaf kalau masih banyak kekurangan kesalahan kita mau istirahat dulu oke kita masuk ke sini lor ke Alphamart sampai jumpa lagi di video-video masnuk berikutnya ahoy Terima kasih.